Hai assalamualaikum kembali lagi bersama saya kali ini saya akan tutorial cara membongkar casing atau LCD ini ya Nah untuk pembongkarannya sudah dimulai seperti ini nah untuk pembongkaran ini kalau kita sulit dengan manual seperti ini kita bisa panaskan dulu di inspirator atau menggunakan blower ya jadi disetel pakai inspirator setelah panas kita bongkar pakai ini tapi ini saya menggunakan ini karena ini kemungkinan sudah pernah ganti jadi ini sangat mudah ya untuk pembongkaran tersebut pokoknya seperti ini ya teman-teman kayaknya ini sudah tidak orinya untuk LCD nya jadi mudah dipongkar lagi Oke seperti ini ini saya bongkar keluhannya adalah mati ya mati total tapi ini saya tutorial cara pembongkarannya saja nah disini lewat depannya untuk cara pembongkarannya dan hati-hati soketnya di atas seperti ini di atas nah seperti ini ya Nah kita akan buka dulu yaitu penutup soket kemudian soketnya juga kita bongkar nah seperti ini aduh untuk penutupnya hitam ntar ini malah jatuh nah seperti ini penutupnya oke kemudian kita akan membongkar sini ya menggunakan openg seperti ini selamat menikmati 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 setelah semua sudah dibongkar atau sudah dicopot bautnya kita tinggal bongkar seperti ini jadi untuk teknisi kuku ini sangat bermanfaat karena bisa untuk membongkar casing jadi bermanfaat kuku untuk yang jari jempol yang jempol itu keduanya bermanfaat oke teman-teman seperti ini setelah kita bongkar kita tinggal membongkar apa itu mesinnya nah ini kayaknya sudah pernah kita ini lonyet ya berarti sudah pernah bongkar juga oke kita akan membongkar mesinnya selamat menikmati nah seperti ini mesinnya ya teman-teman untuk itu mesinnya seperti ini dari saya saya sekitar sekian untuk cara pembongkarannya samsung c3 wassalamualaikum wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati